Intro Nah yang sebelah kiri ini kalau untuk saya kena harga berapa ini Om Alim? Oh ini buat Om Beno saya kasih gratis Oh serius nih Om? Masa dikasih gratis nih? Serius Om Beno Waduh jadi enak nih aku Oke Untuknya buat Om Beno belajar Saling memang edukasi lah untuk teman-teman tua Oke Nah ini teman-teman akhirnya kita dikasih dua ekor nih guys Nah yang satu ini malah dia bulat sekali ya Jadi anatominya bener-bener oin Bener-bener bulat sekali Jadi ini dikasih dua ekor sama Om Alim Untuk kita provinsi rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jadi ceritanya disini Om Alohan sudah membuka kiosk ikan hias sendiri Dan kebetulan di depan ini ada beberapa ikan hias Baik ikan lohan Ikan koi, koki, cupang Semuanya ada disini guys Ya untuk informasi Ya untuk informasi Jadi kiosk ikan hias Om Alohan ini Tempatnya berada di utara Ambaruk Moplasa ya guys Nah ini di pinggir jalan persis Jadi buat teman-teman yang ada di area Yogyakarta Boleh mampir di kiosk Om Alohan Disini ikan hiasnya lengkap sekali Khususnya ikan lohan banyak sekali disini Nah ini kita langsung saja masuk ya guys Oke Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Oke Mampir ini Gimana kabarnya Ya baik Baik ya Nah ini rencananya mau cari Lohan bonsai Oh ya banyak Banyak ya Nah ini Ayo guys kita langsung saja masuk nih Nah itu kalau kita lihat di ujung sana teman-teman Itu diprogress di botol aqua ya Nanti kita lihat satu-satu Pada awalnya dulu memang Fokusnya di lohan bonsai ya Om Alohan Iya Gak konsepnya di bonsai sih Oke mantap Dan ini banyak sekali teman-teman Ini ada di botol aqua ini Diprogress di botol aqua ya Om Alohan Iya Ini bonsai semua ya Om ya Bonsai Rata-rata bonsai Oke Ini Ideal gak Om kira-kira Ini Ideal sih Untuk size sampai 3 jari sih masih berani Yang ini Gini Ini ada bonsai Ada short body Ada macem-macem semua ya Iya Komplit Oke Ini hasil Pernakannya sendiri Om ya Semuanya Iya Breddingan sendiri Nah ini teman-teman banyak sekali ya Ini tidak seberapa kelihatan ya Yang jelas Ini dalamnya Ajib-ajib nih guys Oke Dan ini Semuanya nantinya akan dijual juga Om ya Iya Pastinya Semuanya akan dijual juga Oke Nah ini yang sudah disortir Beberapa ada gak nih Ada itu Sudah tak sortir Oke Disini Om ya Iya Nah ini teman-teman Ada beberapa ekor yang sudah disortir Nanti kita akan ambil satu atau dua sekaligus Nanti coba kita lihat dulu ya Nah ini apa ini Om Kelebihan dan kekurangan dari yang sudah disortir nih Itu kelebihannya di Mutiara Oke Mutiara signing dia Badan oke Tinggal nanti lanjut ke progresnya Om Beno Oke Jadi di kedua ini Sudah Paling lumayan ya Di antara yang lain ya Iya Baik dia dari Bodinya Dari anatominya Dari Mutiaranya gitu Om ya Iya Marking juga oke Panjang-panjang Ini kalau indukannya Bonsai sama apa Om? Itu Kalau dari jenis Itu jenisnya SRM Oke SRM Kalau Short body sama bonsai Sebelumnya saya belum pernah progres lohan bonsai Iya Nah mungkin dari Om Halim Adakah trick and tipsnya nih Mungkin dari cara pemilihan Burayakan bonsai yang bagus Materi bonsai yang bagus Terus bagaimana nanti cara perawatan untuk kedepannya Sama sih kayak ikan lain Cuman yang membedakan cuma di badan aja Badan kalau bisa pilih yang agak budak dan tidak punya pangkal Cuman itu untuk selebihnya sama kayak ikan lain Oke Artinya untuk materi baik Mutiara Marking Jenong itu sama dengan milih lohan yang lainnya Sama Oke Progresnya pun juga sama Oke Artinya dalam memilih lohan bonsai itu ditekankan di anatominya ya Di anatomi badan Yang paling utama Pilih yang paling bulat ya Yang paling bulat Seperti Seperti koin ya Oke Pangkalnya gimana? Ada pangkal ekornya atau Kalau bisa yang gak ada Gak ada pangkal ekornya Oke Nah ini kita lihat pilihannya Om Halim ya Iya Yang mana Om Halim? Aku ini dua ini Oke ini ada dua ekor ya Ini kalau kita lihat disini Dia anatominya Seperti yang Om Halim bilang ya Disini dia Pilihlah sebisa mungkin Anatomi yang bulat seperti koin ya Om ya Iya Yang tidak punya pangkal ya Yang tidak punya pangkal ya Om ya Iya Nah penampaknya seperti ini teman-teman Ini ada dua ekor yang Yang paling lumayan diantara yang lainnya Nanti materi ngikut Kayak mutiara Jenong warna itu ngikut Oke Jadi materi itu akan mengikuti ya Yang penting terutama itu Pilihlah anatomi yang bulat seperti koin ya Oke Nah kelebihan dari dua ekor ini apa Om Halim? Itu kelebihannya lebih ke mutiara sih Mutiara Badan Kalau di tuan kepala sudah kelihatan juga Sudah enak lah Nah mungkin untuk Tip dalam memprogress ke depannya nih Om Saya harus tempatkan di akuarium berapa di rumah? Kalau saran saya akuarium kecil lah ya Oke Maksimal 30-30 tinggi 35 Udah ideal Untuk bonsai ya? Iya untuk bonsai Nantinya saya akan progres lohan bonsai ini Di aqua terlebih dahulu Di rumah nanti kita akan lihat Dan saya akan update nih Untuk progresan lohan bonsai dari Oma Lohan nih guys Untuk burayak yang sudah disorter Seperti ini nih Kisaran harganya biasanya Kalau Om Halim lepas Sampai di ring berapa nih Om? Itu mungkin sekitar 100 sampai tak terhindar lah Oke Oke kalau yang sudah disorti-sorti segini Berarti ringnya seantara itu ya? Iya kurang lebih 100 Ratu-150 Tergantung materi sama anatominya ya? Betul Oke nah ini teman-teman Nanti kita akan ambil satu atau dua ya teman-teman ya Oke kalian tunggu aja Mana yang akan saya ambil ya guys Nah ini kan ada dua nih Yang sudah disorti Om Halim untuk saya nih Ini kalau dari anatomi Kata Om Halim kan pilihlah Anatomi yang bulat seperti koin ya Dan sebisa mungkin pilihlah Pangkal ekornya itu Yang tidak ada ya Om ya? Tidak ada Jadi dia benar-benar mepet di Bodi seperti ini Nah kalau untuk Anatomi Itu keduanya ini hampir sama sih Kalau menurut saya Cuma kalau untuk materi Saya lebih suka yang sebelah kiri teman-teman Jadi ini dia markingnya Lebih panjang Lebih tegas juga Dan mutiarnya pun lebih Rame ya Om ya Iya Dibandingkan yang sebelah kanan ya Om ya Nah kalian bisa lihat disini teman-teman Jadi saya memilih Yang sebelah kiri ya Oke Nah ini kalau untuk saya Yang sebelah kiri berapa nih Om? Ya buat Om Peno Saya kasih gratis Serius nih Om? Serius Om Jadi enak nih aku Om Oke Ya intinya buat Om Peno belajar Kalian memang untuk kasih lah Untuk teman-teman Tuhan Oke Oke jadi Ini niatnya Sebenarnya saya ini mau Mencari dan beli Burayakan lohan bonsai teman-teman Tapi malah dikasih gratis nih Beneran Om? Iya betul Oke Terima kasih Semoga berkah Rezekinya lancar Amin Ini insya Allah akan saya Progres di rumah Dan pastinya saya akan update terus Lohan bonsai ini Dari Om Mahlohan nih Oke Oke Siap sama-sama Yang jelas Barokah Sukses ya Om ya Amin Oke Nah yuk kita bungkus aja Om Iya oke Oke mantap nih guys Kita dapat lohan bonsai gratis Dari Om Mahlohan nih guys Wah terima kasih sekali nih Om Mahlohan ya Tuh Dan ini teman-teman Bagi teman-teman yang di luar Jogja maupun Jogja Kalian bisa langsung hubungin Om Halim ya Di nomor berapa Om? 0877 Ya 844 Ya 988 Oke nomor ada di bawah ini ya guys ya Di bawah Oke Nah ini Masih ada beberapa Sopirannya Om Halim juga Bagi kalian yang ingin mencari Masih banyak Jadi ada Di depan ini Ada yang di belakang itu Masih ada juga ya Om ya Iya Oke nah ini masih banyak nih teman-teman Nah ini teman-teman Kita langsung bungkus aja Yang sebelah kiri Kita lihat nih guys Nah ini dia ya Yang saya pilih ya Dapat gratis dari Om Halim Untuk progres lohan bonsai Nanti kita akan coba di rumah ya guys Oke Om Masukin Om Iya Oke nah itu Menurut saya paling ajib sih Dari anatomi Dari Materi ya Baik mutiara Marking Dudukan jenung Semuanya itu Kayaknya Enak lah Nanti kita coba Progres lohan bonsai itu Nah yang satu ini malah Dia Bulat sekali ya Jadi anatominya Bener-bener Koin Bener-bener Bulat sekali Jadi ini dikasih Dua ekor sama Om Halim Untuk kita progres di rumah Semoga Ini juga cakep guys Karena ini Bener-bener Bentuknya koin nih guys Nah ini ternyata Nyelip satu Jadi saya Pilih yang ini guys Jadi ada Dua ekor ya Yang kita progres di rumah ya Nah ini Jadi buat teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenong dari Jogja Bye-bye Jangan lupa like